Intro Tas cantik dari bungkus kopi white coffee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hobsah 91 Selamat tahun baru ya Tahun 2021 kali ini Untuk tanggal 1 ini ya Aku akan membagikan Karya terbaru dari koleksi Channel Hobsah 91 Tentang karya daur ulang limbah plastik Khususnya bungkus kopi ya Jadi ini untuk tahapan awal Pembuatannya ini adalah menggunakan bungkus kopi white coffee Lalu kita melakukan proses pemotongan Setelah itu kita ukur Untuk ukuran panjangnya Ini 6,5 cm Lalu kita akan melakukan proses Pelipatan ya Ini disini saya buat model Anyaman sudut Eh mohon maaf Anyaman zigzag full jahit ya Bukan sudut ya Tetapi zigzag full jahit dengan Digunting bagian sampingnya Jadi melebar Ini yang sering atau umumnya Biasanya dipakai Memang seperti ini ya Jadi tidak full Karena biasanya yang saya contohkan itu kan full Tetapi ini saya potong bagian sampingnya Agar lebih rapih dalam Proses penganyaman Dan juga nanti untuk hasilnya akan lebih halus ya Kita buat Bentuk lipatan Dan kita akan Melakukan lipatan seperti ini Ya ini adalah Untuk yang pertama adalah motif Dari biji kopinya Jadi lipatannya ini ada dua Dua varian ya Atau dua macam ya Jadi untuk yang pertama Itu lipatannya Dengan motif atau gambar Biji kopi yang merah Lalu yang kedua Ini lipatannya Menggunakan lipatan yang Polosan ya Jadi white Warnanya putih Jadi ada dua motif yang akan kita pakai Dalam Anyaman zigzag full jahit ini ya Ini yang putih Nah Anyaman ini Ukuran Lipatannya Ini adalah 1,5 cm Lalu kita akan Anyam dengan metode Anyaman Zigzag full jahit ya Jadi seperti ini Lakukan proses Penganyaman seperti ini Hingga mencapai Jumlah 25 lipatan Dan terbentuk Sudut Ujung zigzag Sebanyak 12 Zigzag Iya ini dia hasilnya Ini 12 ujung lipatan Zigzag Dan jumlah Lipatan yang kita buat Disini ada 25 bungkus Dan lakukan Pada proses Anyaman zigzag berikutnya Yang Bermotif Polos ya Jadi Ini jumlah Dan Susunannya sama Tetapi Anyamanya Polos Untuk motifnya Lalu jika sudah Bagian ujungnya Kita masukkan Atau kita selipkan Seperti ini Sehingga nanti Untuk Lebih mempermudah Dalam proses Menjahit Ini untuk Ujung awal Dan Dan Untuk berikutnya Ini untuk Ujung akhir Jadi Lakukan Proses yang sama Seperti ini Pada Lipatan yang Bermotif polos Ya Ya ini adalah Lipatan yang Bermotif polos Ini sudah Dimasukkan Dan hasilnya Seperti ini Nah ini adalah Susunan Yang akan kita Buat Jadi untuk yang Bermotif Dengan yang Tidak bermotif Akan kita Satukan ya Untuk yang Polos Mohon maaf Untuk yang Bergambar Kopi ada Empat Dan yang Polos ada Dua ya Jadi ada Enam Susunan Lalu untuk Yang Tahapan berikutnya Ini adalah Proses menjahit Ini untuk Proses menjahit Sering saya Bagikan Tutorialnya Jadi kita Buat Kuncian awal Di bagian Ujung Seperti ini Lalu nanti Akan Dijahitkan Atau Dikaitkan Pada Susunan Anyaman Lipatan Zigzag Yang Berada Di bawahnya Atau Susunan Berikutnya Jadi Lakukan Proses Seperti ini Jadi Untuk Susunannya Ini untuk Baris yang Pertama Saya Menggunakan Anyaman Yang Bermotif Kopi ya Lalu Untuk Yang kedua Ini Yang Bermotif Polos Yang Ketiga Dan Keempat Nanti Bermotif Kopi Lagi Lalu Yang Kelima Polos Lagi Dan Yang Keenam Yang Terakhir Adalah Yang Bermotif Kopi Jadi Lakukan Proses Menjahit Seperti ini Pada Keenam Bagian Susunan Anyaman Zigzag Semuanya Terakhir 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Melakukan proses atau tahapan berikutnya Jadi kita tekuk seperti ini Jadi kita tekuk Dan kita akan buat Bagian sampingnya dengan Metode susunan anyeman zigzag juga Tetapi untuk motif yang Polos saja Karena disini Yang akan kita buat bagian bawahnya adalah Ujungnya dua, jadi kita akan buat Susunan anyeman zigzagnya seperti ini Lalu untuk bagian ujung Ini diselipkan seperti ini Ini untuk proses anyeman zigzag ini Sama seperti tadi Yang sudah saya jelaskan Tapi untuk ujung bagian tengahnya Ini kita ambil dua Ujung zigzag saja Seperti ini Kita buat empat bagian Lalu akan kita Susunkan seperti ini Iya ini dia Dan akan kita jahit Iya ini yang sudah kita jahit Bagian sampingnya Lalu akan kita Pasang seperti ini Jadi kita tekuk dahulu Dan kita Susunkan seperti ini ya Jadi untuk dua ujung Zigzag di tengah Kita tempelkan seperti ini Dan kita akan Melakukan proses menjahit Ini untuk bagian awal Kita buat kuncian Lalu kita susunkan Jadi Untuk bagian sampingnya itu Kita susunkan Dengan proses menjahit Selang-seling Untuk sisi Depan dan juga belakang Karena ini untuk bagian sampingnya Di depan Ya untuk posisi yang saya perlihatkan Di kamera seperti itu Dan untuk bagian Cover luarnya ini Di belakang ya Jadi Bagian depan Belakang Dengan Dijahit Bergantian Agar Mengikat Antara dua Susunan tersebut ya Lakukan secara memutar Sampai nanti akan selesai Di bagian awal menjahit tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita siapkan kawat Dan kita sisipkan Mutiara Gold Ini yang ukuran agak besar ya Sepanjang 45 putir Sebagai bagian handle-nya Ini bagian tas yang tadi sudah dijahitkan Bagian keduanya sudah dijahit ya Dan sudah rapat Lalu akan kita selipkan bagian handle-nya Ini handle saya Buat sendiri dengan menggunakan bahan ala kadarnya saja Jadi kita berinovasi dengan menggunakan alat atau bahan yang sederhana saja ya Menjadi sebuah karya yang cukup bagus dan juga cantik Kita selipkan di bagian tengah seperti ini Lalu nanti akan ditekuk dan diikat di bagian dalamnya Ya ini bagian dalamnya Kita akan putar dan kita akan ikat kawatnya seperti ini Jangan khawatir Karena nanti akan ditutup dengan inner Sehingga tidak akan melukai Lakukan pada kedua sisi tersebut ya Agar handle terpasang keduanya dengan cantik Ini dia handle-nya sudah terpasang semuanya Ini karena memang tasnya model seperti ini Jadi untuk handle-nya memang tidak sejajar ya Dan juga untuk bentuk tasnya sendiri pun itu tidak sejajar atau sama Jadi memang posisinya agak miring ya Lalu kita akan pasang inner dengan ukuran 15 x 12 cm Dan ini untuk inner warnanya kebetulan saya berwarna merah Tetapi apabila Anda mempunyai warna lain atau warna yang senada Itu lebih baik lagi ya Jadi kita akan jahitkan seperti ini Ini kita jahitkan saja secara memutar Ya jadi dijahitkan seperti ini Dan apabila nanti Anda menemui kesulitan Anda bisa menggunakan alternatif inner Jadi atau inner yang sudah jadi Biasanya banyak yang menjualnya di online shop Maupun di toko-toko aksesoris ya Tetapi ini adalah hasil dari karya full dari buatan tangan Jadi ini dibuat dengan buatan tangan seperti ini Jadi kita susunkan menjahitnya Ini cukup agak susah ya Tetapi tidak apa-apa Kita lakukan secara pelan-pelan saja Seperti ini kita jahitkan pada bagian keempat sudut tersebut ya Jadi karena ini anyamannya zigzag Kita akan fokuskan pada bagian lubang tengah dari antara anyaman zigzag tersebut ya Jadi kita selipkan di bagian tengah dari sela-sela lipatan zigzag ya Lakukan penjahitan seperti ini secara memutar Sampai selesai nanti di awal dari kita menjahit tadi ya Untuk hasil akhirnya nanti Jadi akan berbentuk seperti belah ketupat ya Jadi agak miring tetapi itu cukup unik Terima kasih telah menonton! Iya ini dia hasilnya Jadi tasnya ini unik banget Untuk handlenya memang sengaja tidak sejajar ya Karena memperlihatkan posisi tasnya ini memang tidak sejajar ya Memang bentuknya ini agak miring Dan untuk innernya ini juga unik banget Seperti bentuk belah ketupat Jadi ini posisinya seperti ini Tetapi ini cocok sekali untuk Anda kenakan pada acara-acara khusus Seperti acara wedding ataupun party yang lainnya Dan tentunya cukup mengurangi limbah ya Jangan lupa untuk mendukung channel Hafsa 91 Dengan mengetik tombol subscribe Dan tentunya like serta komen di channel Hafsa 91 Selamat mencoba dan sampai jumpa!